selamat menikmati waktu menunjukkan pukul 3 kurang 7 menit baru saja mendarat bis ALS No Pin 328 dengan jinju Bang Ali bis ALS No Pin 328 membawa operan sewa dari bis ALS No Pin 156 jadi bis ALS No Pin 156 yang kemarin trouble mesin di Lampung sewa dan paketnya dibawa bis ALS No Pin 328 dengan jinju Bang Ali ini paketnya saja ketua ya? paketnya ini 4x potong sama motor 1 oh begitu ketua ini paket nomornya dibatang turun oh paket nomornya karena ada turun bikin belokan 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 kan ditutup di sini turun ini lepas ini paket dari Medan yang ditujukan ke kota Yogyakarta yang kemarin dibawa bis ALS No Pin 156 dan sekarang dibawa atau dioper ke bis ALS No Pin 328 dan untuk bis ALS No Pin 328 ini bis isi trip solo ya teman-teman ya karena membawa paket dan sewa bis ALS No Pin 328 masuk kota Yogyakarta tapi untuk lebih jelasnya kita tanya sama yang bersangkutan atau pak ketua pak ketua apa pak? ini bis ALS No Pin 328 ceritanya bagaimana bisa mendarat di kota Yogyakarta padahal biasanya kan trip solo kan? ya itu gini pak bis 328 itu bisa ke Yogyakarta karena ada tripan paket sama sewa dari ALS 156 ALS 156 kan kemarin dari Medan menggantar ke Yogyakarta tapi sampai Rampung ya ada gangguan rusak mesin akhirnya dia gak bisa melanjutkan ke Yogyakarta dibelakangnya dia kan ada 328 lebih dulu jadi bisik padamak 328 maka 328 tidak ada ini dia lewatnya Semarang Boyolali Kartosuro tapi berhubung ada paket 156 yang ke Yogyakarta terpaksa lewatnya Purwokerto Purwokerto langsung ke Yogyakarta bubar paket terus ini mau ke Yogyakarta tirpannya awang-awangan oh soalnya di Yogyakarta berangkatnya hari kemis gitu ya jadi akan tinggal di sini lagi murid nah tadi karena ada ikut Pak Roti Pak Roti gak boleh tinggal di sini akhirnya nanti mau ke Yogyakarta padahal di Yogyakarta sudah dikasih tahu sama pak parti berangkatnya kamu hari kemis karena 326 hari rebu oh begitu maka dia mau ke Yogyakarta berangkatnya lama uang makanannya teracam kalau di Jogakarta iya tapi ya bagaimana lagi besok memang sudah ditetapkan libur nasional ya ketua ya ya nasional walaupun banyak mobil yang ke sini kenyataan gak berpikir ya kenyataan mau ke Yogyakarta menggantikan itu tapi gak bisa karena ini surat jalannya juga Solo masalahnya ya solo itu tapi ke sini gara-gara dioplin 156 yang usah di Lampung itu kalau surat jalan Solo itu kalau mengisi sini tetap gak bisa ya gak bisa waktu itu nanti Pak Buyung yang ngatur sana marah kena perwakilan Jogja maka kemarin itu udah bilang ke Jogja walaupun bahwa tapi Pak Buyung kan udah ngatur kamu ke Solo ya udah gak berani Jogja menerima 326 tetap ke Solo tetap baru ke Solo jadi semuanya tetap kita patuh sama Medan ya Medan dia kan kantor pusat jadi cuma perwakilan kalau nanti kita melanggar perwakilan dari Medan mari kena seorang yang ngaget Jogja siap jelas sekali penjelasan Pak Ketua ya teman-teman jadi untuk dua bis ini 326 dan 328 ini surat jalannya Solo ya jadi harus mengisi trip Solo itu sudah diatur dari Medan Ketua ya dan ini penumpang bis ALS berapa kemarin 156 kemarin trouble apa itu Mas rusak apanya kemarin berasap oh mestinya berasap oh dari belakang berasap gitu ya terus waktu kejadian jam berapa itu pagi jam 9 pagi terus kemarin abang sama kakak ini naik dari mana kemarin dari Medan dari Medan mau ke ke Jogja ini ke tempat siapa ke Jogja 4 saudara 4 saudara dimana tinggalnya orang tahu baru ini baru sekali tapi sudah dihubungi belum di daerah mana katanya di Purwomartani Kalasan Purwomartani Kalasan itu itu jaraknya dari sini ya agak lumayan sekitar 20 atau 15 sampai 20 kilo lah itu jaraknya dari sini tapi mau dijemput kan oke tunggu sini aja lebih aman ini cuma berdua aja ini kakak beradik oh ponakan mau sekolah di sini atau mau kerja mau kerja oke di Medan tinggal di mana di Tanjung Murawa abang Tanjung Murawa kalau adik Padang Bulan oke tadi yang turun sini banyak tadi 6 orang ya banyak bis pariwisata masuk ke terminal Giwangan ngomong-ngomong soal Tanjung Murawa dulu Pak Ketua juga pernah tinggal di sana kenapa iya tadi ini lho saya 2001 sampai 2003 pernah tinggal di Tanjung Murawa dari Sejang Dalu 10 ada enggak mas saya tinggal di itu 3 tahun pak di Dalu 10 ya dari Sejang Dalu 10 ya di tempatnya Bangudin itu 234 3 tahun saya tinggal di situ atau datang tidur sana 2 hari pulang lagi masih ingat enggak tetangga-tetangganya Bangudin namanya masih siapa Pak Sarman Pak Sarman yang penggunaan padiku Pak Toha Pak Toha lagi sampai Pak apa itu Pak Ujin Pak Prato itu pendapang apa itu anak-anak Tule itu mainan mainan itu masih ingat Pak bahkan datang itu ngobrol sama di rumah Bangudin di Dalu 10 ya Dalu 10 dari Sejang dari Serdang Sumatera Utara Bapak mau kemana ini enggak maksudnya lanjut ke Magelang nah ini transit ketua oh udah dijemput oke dari mana kemarin dari Aceh barang 156 yang terobrol kemarin enggak maksudnya terus di oper ini gitu kan oke siap Bang ini keluarga juga Bang keluarga dari Aceh ya Acehnya dimana Acehnya Acehnya Aceh Barat Daya Belang Pidi Pidi Belang Pidi Belang Pidi jadi perjalanan Bapak sampai Jogja ini berapa lama kemarin dari Aceh sampai sini 5 hari 5 malam 5 hari 5 malam ya apa oh kakeknya udah bengkak iya di dalam mobil terus buah kakeknya udah beri kakeknya udah kakeknya udah bengkak kakeknya udah Oke ya teman-teman ya Ini saya akhiri video Siang hari ini Atau sore hari ini ya Bila dari kalian suka dengan video saya Silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta Berhati nyaman Horas